Ah kasihan ah Katanya terenyangnya gak sih dok? Iya siapa yang ciptain lagu itu ibu? Sendiri? Iya sendiri, sendiri aja Dari dulu bu? Dari kapan bu? Minta-minta seperti itu pake sound seperti itu dari kapan? Aku cari tau apakah benar ibu di KDRT Begini aja keprek-keprek Jadi karena suami itu tuh Ada dipaksa ibu dateng kesana, dipaksa gak ngemis? Ibu ngemis itu buat apa bu? Buat anak Karena buat belian sekolahnya dok Suaminya kan ada kreator juga Dikasih uang 50 Bikin video endorse gitu dok Dan ibu disuruh minum susu coklat tadi Dikasih berapa? Dikasih 50 Aduh itu video endorse loh dok Tapi kata pak kadesnya ibu baldia ini salah satu orang kaya katanya Cukup dengan tanya Tanya dokter Richard Waduh ibu joget A kasihan A A kasihan A A kasihan A A kasihan T Ya udah Ibu baldia Pemilik asli sound A kasihan A yang viral banget Luar biasa Ibu sehat ibu? Luar biasa Ibu tahu saya nggak bu? Siapa? Nggak, nggak tahu ini mana-mana Nggak pernah lihat saya bu? Lihat saya nggak pernah lihat? Nggak, nggak lihat Berarti dokter nggak seterkenal itu? Oh iya nggak tahu Di gunung salah Di gunung wakur Nggak tahu Di impus nih Oh di impus Kenapa ibu? Ini Saki Kaget 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 kenapa ibu? Nggak tahu Kaget karena viral terkenal Iya Tapi ibu Terima kasih ya Aslinya memang sering Apa ya Sering Nongkrong ya Apa ya Mengemis di tempat di gunung salak ya ibu ya Setiap hari? Iya Sabtu minggu Sabtu minggu doang Kalau Senin sampai Jumat bu? Di rumah aja Oh di rumah Iya Oh karena Sabtu minggu Kenapa Sabtu minggu? Karena rame? Iya Oh lebih rame Jadi ibu nongkrong Kayak gitu biasanya Iya Aaaa Kasian Aaaa Cukup-cukup Aaaa Kenapa Don? Jadi aku kan disini Untuk mendampingi juga ya dokter Aku kemarin udah observasi Aku udah datang langsung dan Sebenarnya aku kurang setuju Dengan adanya Parodi A Kasian A itu Kenapa? Karena aku melihat Ketika sudah datang ke sana Ada akibat dampak yang ditimbulkan dari itu Yaitu anaknya jadi merasa Dibully sama temen-temannya Wah anaknya ibu baldia Anaknya ibu baldia kan masih kelas 5 SD Oke Dan karena ini semakin banyak Kreator-kreator yang memparodikan Dan makin viral dong Ibu baldia Akhirnya Di sekolah Atau di rumah tuh suka dibaca yang tadi Gitu kan Dan aku pikir Dengan ini semakin besar Akhirnya berdampak nanti Anaknya jadi gak mau sekolah gitu loh Oh ibu kalau saya nyanyi Ah kasihan Ibu tak singgung Iya Ibu tak singgung Menyakiti hati ibu Iya Punya hati-hati Punya hati-hati Jadi aku lihat sih emang Ibu baldia ini Sedikit ada kekurangan dok Jadi mungkin Apa yang disampaikan Yang kadang juga sebenernya gak begitu paham gitu loh Jadi Kalau misalnya ngomong Kadang kurang kita Mengerti kayak gitu Cuma maksudnya tuh Ya pasti itu adalah cara dia untuk mencari empati sama orang kan Oke Untuk didapet uang kayak gitu Tapi sebenernya Itu bukan jadi hal yang potet kita untuk Olok-olok Olok kayak gitu loh Sebelumnya saya perkenalkan dulu Beliau ini adalah Mas Doni Mas Doni ini Dulu pernah buat konten Tentang jelita ya Waktu itu ya Aku bener Rekomendasi Iya Beasiswa ya Abis farel Karena aku pikir Abis itu Abis itu Tempat kontra dengan aku Dan sekarang jadi Salah satu timku ya Di Youtube ya Dan dia hobi berbagi Maka dia menjalankan salah satu keimpinku DRL Peduli Dan beliau langsung sudah datang ke rumahnya ibu embal ya Sudah iya ibu embal Tapi aku gak setuju Don Kenapa dok? Aku kurang setuju Karena menurutku gini ya Aku mau tanya dulu deh Setelah ibu viral Ah kasihan Rezekinya lebih mengalir atau Enggak bu? Mengalir aja Yang mana yang lebih mengalir rezekinya Setelah ibu viral dengan sebelum viral? Lebih banyak duit? Dapet duit? Banyak aja lah Banyak Jadi ibu waktu dulu Kan belum viral tuh Belum di video-video Uangnya mungkin ibu bisa tau berapa Nah setelah di video dan viral Uangnya lebih banyak gak? Yang ngasih ke ibu Banyak Jadi banyak ya Jadi lebih banyak dok Artinya kan dapet rejeki Ya Kamu gak bisa bilang kayak gitu Kalau menurutku ya Ini menurutku ya Pandanganku pribadi ya Ibunya harus nikmati Begitu kamu minta ini dihentikan Ya Maka ibunya akan turun lagi Rezekinya juga akan turun Satu Efek ibunya jelek Yang kedua Apakah kamu bilang Jangan diparodiin Kamu bisa mendikte semua masyarakat Indonesia Gak bisa Gak bisa Masyarakat Indonesia sorry ya Banyak dong gobloknya daripada pintar Ya Kamu bilang berhenti pun gak ada yang mau berhenti Daripada kamu edukasi mereka Lebih bagus kamu edukasi ibu dan keluarganya Mereka harus bangga Kalau bicara seperti ini ya Mbak ya Adiknya juga ya Anaknya ada disini ya Saya paling sering dikatain Manusia langit lah Apalagi dua ya Gak mungkin mas Kamera wartawan Anakku gak ada malu Anakku bangga dengan Bapak ya seperti ini Kalau kita public figure Itu pasti harus siap untuk dikomentari Dan ketika kita dikomentari Kita akan naik Naik adalah sumber rejeki bagi kita Kamu meminta orang berhentikan itu Ibunya ini bukan artis Ibunya bukan artis Dan ketika dia dihentikan Maka dia akan turun Rezekinya akan mati Di saat seperti ini Menurutku harus dinikmati Aliran rejeki seperti ini harus dinikmati Daripada di edukasi masyarakat Indonesia Lebih bagus edukasi ke ibu dan anak-anaknya Untuk menerima Statement tadi gitu ya Iya Cuman kan ini dok Konteksnya adalah Ibu Mbal ini Mengemis Meminta-minta Apakah hal itu dibenarkan Nanti kita bahas ya Ada satu lagi Aku Kan aku Kita di statement Pembulian ya Betul Minta menghentikan kan Aku gak setuju di sana Kenapa? Kamu tau KKI gak? KKI Ya atau yang KKI Yang Kecil Giginya Seperti itu ya Aku pernah ketemu dengan dia beberapa kali Dan kebetulan kan dia Talent di Klinikku di Surabaya Sering berobat di Surabaya Dan tau gak? Ada dokter gigi Yang mau perbaikin gigi dia Gratis Karena kekurangnya tadi Tapi dia tidak pernah mau Kenapa? Ketika dia perbaikin gigi Maka dia akan kehilangan identitas dia Dan bagi seorang public figure Identitas itu penting banget Penting banget Kau bayangin Kalo ketemu dengan dokter Richard Callum Bunggu Gih Aku akan kehilangan identitasku Jadi itu karakter Ibu Mbal Betul Yang tidak boleh justru dihilangkan Justru harus dinikmatin Ini gak setahun Gak setahun sekali Gak seumur hidup sekali loh Bisa viral kayak gini Don Ya Peling kayak gini dok Statement dari aku Ketika aku datang kemarin kan Aku bukan cuman Cari tau tentang Ibu Mbal Tapi aku juga tanya ke keluarga Nah aku tanya Sebenernya kalau dari aku Gak ada masalah Apakah ini jadi Olok-olok Atau jadi Parodi di sosial media Semakin rame Semakin dibahas Semakin viral gitu Cuman kan aku tanya dari keluarga Keluarga aku tanya Setelah viral ini Dengan bercandaan seperti itu Dampaknya gimana Keluarga ada positif Ada negatif Positifnya Mungkin ini jadi sumber rejeki juga Negatifnya Ya akhirnya jadi Olok-olok Buat anaknya Adek harus bangga ya Bangga ya Malah kalau di sekolah Harus dibawa Ibu ku terkenal Aa Kasihan Aa Kasihan Aa Aa Kasihan Mantap Kalau aku sih nikmatin aja sih Yang penting kita rejekinya mengalir Ya Kan ini rejeki dari Tuhan kan Ya harus kita nikmati Dan mungkin karena statement Atau ucapan ibu Akhirnya ibu dapat rejek Betul juga Betul Karena itu gitu kan Jadi aku gak begitu setuju Memang Untuk Dan menurutku kayak gini ya Banyak public figure Atau beberapa orang itu Memparodikan ini Menurutku bukan menghina sih Seneng lagunya ibu Katanya trenyangnya gak sih dok Iya Siapa yang ciptain lagu itu ibu Sendiri Sendiri Iya sendiri Sendiri aja Dari dulu bu Dari kapan bu Sendiri Ngemis kayak gitu Eh ngemis lagi Minta-minta seperti itu Pakai sound seperti itu Dari kapan bu Dari kapan ya Satu minggu ya Sudah berapa lama Udah dua tahun Udah dua tahun Minta-minta Seperti itu ya bu Sambil nyanyi bu Pinggir jalan Iya Ini udah pegang kakinya Berdiri lagi Berdiri Dari jam berapa sampai jam berapa disitu Jam tujuh sampai jam empat Oh jam tujuh pagi sampai jam empat sore Iya Oke Dapet berapa ibu Yang lewat-lewat motor ya Mobil Iya Yang satu aja Seratus Satu hari Iya Satu hari Satu hari Seratus ribu Tapi itu kan dipotong sama ojeknya dok Iya ojek Jadi berangkat itu 35 ribu Berangkat Ulang lagi 35 ribu Berarti dia cuma dapet 30 ribuan Kalau ada 100 ribu Oh Karena kesana juga ada Ongkos Betul Dan aku sih yang agak sedih ini Itu juga ketika aku ngeliat Kata ini viral ini Orang-orang tuh sengaja datang kesana Nge-video-in Dan nyaliannya tuh di-video-in kayak gitu lah dok Menurut aku apakah itu etis Itu sih yang aku juga Oke Melihat ini kan udah lansia Ini bukan KQI Kalau KQI kan mungkin masih muda Tapi ini ibu-ibu Ada benarnya juga sih Ya kadang-kadang makanya gue bilang Masyarakat Indonesia ini Banyakannya goblok daripada yang pindah Tapi ya kita nikmatin saja Ya bu ya Nikmatin dengan hati yang bahagia Yang penting Rezeki kita mengalih Makasih Ibu tapi kemarin ketemu dengan Willy Salim Iya Tapi ibu cerita Katanya Ibu dipukulin suami Enggak Keplek-keprekan Keplek-keprek Oh Keplek-keprek Gini-gini Ocon-oconan Kenapa ibu ngomong seperti itu Dengan Willy Salim Enggak masalah Enggak masalah Nah ini juga kemarin aku kan Observasi juga dok Ternyata Setelah aku cari tahu Apakah benar ibu di KDRT Gini aja Keplek-keplek Karena suami itu tuh Seorang tunarungu dok Oh Begitu Jadi mungkin cara Manggilnya seperti itu Dan ibu Merepresentasikan Suaminya seperti itu Padahal Enggak aku lihat Enggak kayak gitu kok Oke Ada dipaksa ibu datang kesana Enggak Dipaksa gak? Ngemis Ibu ngemis itu buat apa bu? Buat anak Karena buat beli sekolahnya dok Sekolah Suaminya kan kerja serabutan Bukannya sekolah gratis? Amin Di Bogor bayar atau gratis bu? Apa? Di Bogor sekolahnya Fitri bayar atau gratis? Gratis Gratis Cuman kan ada keperluan yang harus dibeli dok Seragam, buku itu kan biasanya beli sendiri Oke Oke Ibu setelah viral ini gimana bu? Perasaannya Senang banget Senang? Kemarin Bahagia Bahagia Apa bahagianya? Semangat Masuk TV? Iya Masuk TV Siapa aja yang ngundang sudah ibu? Yang banyak-banyaknya Yang banyak-banyak Podcast diundang juga Baru pertama kali sudah kalau podcast Ini mah Enggak tau Dipirah emang Enggak tau ini mah Enggak tau pokoknya Iya Ketemu dengan Willy Salem Katanya dikasih uang untuk rumah ya bu ya? Iya Bunga Jadi dibantu ya Untuk renovasi rumah ya bu ya? Iya Dibantu untuk renovasi rumah Oke Kemarin kamu ke rumahnya ibu embal Kayak gimana sih keadaannya disitu? Kalau aku liat emang rumahnya itu Pelosok dok Gitu kan Agak naik Daerah Apa namanya Bogor dalam itu Dan emang Rumahnya itu kecil Terus juga Aku liat sedikit berantakan gitu loh dok Banyak kurang Rapih kayak gitu Dan Dan kondisinya kurang Layak sih menurut aku dok Oke Tapi kata pak kadesnya Ibu baldia ini salah satu orang kaya katanya Iya Nah mungkin gini dong Kalau untuk soal teknis dan Yang tau tuh keluarganya Mungkin boleh dokter bisa tanya-tanya sama Oke nanti pas barengan aja masuk kali ya Oke ya Terus Boongin sama Gimana? Boongin Kayak-kayangan Oh banyak orang yang bilang kayak gitu Karena ibu itu tuh boong Oh boong Gak percaya ini Boongin Miskin Ya kalau kaya ngapain ngemis Ibu tinggal dengan siapa aja bu? Kalau di rumah Ada gini Ada Suami Anak 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 satu Iya satu Kelas berapa anaknya? Kelas lima Kelas lima Sama satu lagi siapa? Ini suaminya Ibu Eh Bapak Ropik Oh Bapak Ropik Suami kan Yang ini cewek? Eh Saudara Saudara Tinggalnya berempat Kalau saudaranya beda rumah dong Oh beda rumah Jadi tinggalnya bertiga Bertiga aja Tinggalnya bertiga Suami kerjanya apa? Ini Padi Ibu Bercocok tanam Bercocok tanam Ibunya sekolah Oke Jadi fix ya bu ya Gak ada Dipukulin gak ada ya? Gak ada Gak ada dipukulin Gak ada dipaksa disuruh ngemis Gak ada Gak ada Gak ada Oke Oke Ibu kemarin katanya ditangkep satpol PP Kaget Kaget Kaget? Ya dibawa ke kacamatan ini Kapan ibu? Hari Hari Minggu lalu ya? Oh Ini kaget 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 gimana ibu? Gak apa-apa kesana lagi Ya Gain aja Gak maling Gak maling Oh gak maling Oke Takut Takut Jadi Satpol PP nya bilang apa ibu? Mau dibawa lagi ke si batok Oh Tapi dilepasin abis itu Iya Dilepasin Ada diminta apa gak bu? Gak boleh ngemis lagi Dibilang gak boleh ngemis lagi Ibu masih tetep mau ngemis lagi gak disitu? Iya Iya Ibu Ibu udahlah bu Nyanyi aja bu di kota Nyanyi di kota ya dok ya Mendingan tampil ya dok ya Bukan ngemis Setelahnya ya Ibu kenapa bu? Tadi katanya pegel Ini tangannya pegel Oh kenapa? Gini-gini aja Yang dikasih uangnya 200 perak Oh Ini Cepet kecil 50 perak Yang banyak aja Dikumpulin Ditukarin Ke Ke Indomaret Oke Gak laku Yang ini aja Yang Uangnya sobek Yang ditukirin Oh yang dikasih uang sobek Recehan Recehan Pegel Tangan ribu kayak gini Gak dikasih Bascom itu buat apa sih bu? Bascom itu buat apa? Buat 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 Itu pertama kali siapa sih yang ngerekam? Gak tau Gak tau Aku tau sih yang pertama ngerekam itu ada orang yang sultan Ya dia posting di instagram awalnya Di repost ke tiktok Sama sigma sheet posting gitu Jadi yang di tiktok viral itu bukan orang asli Itu akuntis post sebenernya Oh oke Akhirnya viral Dan makin gede itu setelah di Willy Salim sih dok Karena ada cerita itu tadi kan Viral itu karena soundnya enak denger ya Soundnya Mungkin yang mengundang Willy Salim dan orang-orang udah dateng jadinya kan Ah iya bener kan Rejeki kan berarti kan Betul Kan Sering aku liat minta di Apa ya Lampu merah ya Pak Kasian pak Tapi kan gak Gak terngiang-ngiang ya Tapi gak ada lagunya Kayak ibu bikin sound Ah Kasian Eh ada lagunya loh Ibu sudah denger belum? Apa? Ibu sudah denger belum lagunya? Coba ambilin handphone aku disitu Udah Ibu harus denger Ini karya ibu loh Luar biasa loh Bahkan ada komunitas di Bandung katanya bikin juga sih Iya Ibu liat nih ya Ini lagunya dulu Gak tau Jadi lagu bu Ternyata ucapan ibu Gak ada petroyalty Gak ada petroyalty Ibu udah apa tau bu Ibu gak kenal Gak kenal? Gak kenal? Gak ada minta izin dengan ibu? Gak ada Gak ada Tapi seneng Oh ini ma Kenalin Yang ini Yang Icalan Susu coklat Oh iya aku liat ada kreator juga Dikasih uang Dikasih uang Bikin video endorse gitu dong Oh Ibu disuruh minum susu coklat tadi Oh Dikasih berapa? Dikasih Dikasih 50 50 Aduh Itu video endorse loh dok Aku liat kok Video endorse Iya Dikasih uang baru ibu dok Ibu 50 Dikasih uang Ini ma Gak pake ini Gak pake izin berarti ya Ya ini ma Gak pake ini Gak pake baskom Baskom Ya sama Abu-abu kecil Gini ma Gak Ini baskomnya biru Beda-beda Ini ma Gak kenal Oh ini gak kenal Oke Ibunya memang ada sedikit gangguan Ada sedikit ya kekurangan dok Apa kekurangannya Jadi mungkin Secara pemikirannya agak Kurang bisa merespon Gitu loh Jadi kadang ditanya apa Terus juga jawabnya beda Itu bukan aku aja sih Yang bilang tapi keluarga gitu bilangnya gitu Semua bilang seperti itu Makanya kemarin waktu dengan Willy Salim Beliau bilangnya seperti itu Spontan kali ya Oke Dikasih Rakan-rakan jadi kasihan Oke Paling aku ini aja sih dok Untuk teman-teman Gitu Aku tahu ini adalah suatu Rezeki juga buat ibu Karena ucapan Ah kasihan ah itu Cuman alangkah baiknya Kalaupun Mau dibikukan Trend seperti itu Jangan jadi Apa ya Sesuatu yang Menyakiti keluarga Mungkin dengan memparodikan itu Dia dapet views Dia dapet engagement Ibunya dapet apa Mungkin dapet tenar-tenar aja kan Tapi gak dapet uang Dan Yang aku pikirin adalah Anaknya Karena Karena video itu semakin viral Semakin rame Jadi Fitri atau anaknya itu jadi Kolok-kolok teman-temannya Oke kita panggil anaknya Ade Ayo sini deh Masuk deh Wih ganteng Aku masuk dulu Situ aja dong Gapapa dong Santai dong Oke Nah ini Anaknya ibu Fitri Siapa namanya Ade Abdul Fitri ya Abdul Abdul umur berapa? 11 tahun 11 tahun 11 tahun 11 tahun 11 tahun 11 tahun Jadi usianya 11 Kelas 5 SD 5 SD SD nya dimana? Jasihan 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 Oke Abdul malu? Awalnya Enggak Awalnya enggak Terus? Itu Di Bercandain jadi malu Kenapa harus malu kalau sudah seperti itu Menurut Om sih Dinikmatin aja Rezekinya jadi lebih lancar enggak? Jadi lancar Lebih lancar Ini katanya kemarin mau minta sepeda ya? Iya Nah Om mau beliin sepeda nih Mau enggak? Mau Mau Coba kalau enggak terkenal dapat enggak sepeda? Enggak Enggak dapat kan? Enggak Gara-gara kejadian ini dapat sepeda Kajeki jadi lebih lancar Datang ke podcast Oke? Oke Didatangin Willy Salim ya? Kemarin senang enggak? Eh kita mau Willy Salim? Tau enggak? Kalau Willy Salim tau? Tau Tau Senang enggak? Senang Kemarin di rumah ngapain aja Willy Salim? Hmm? Kemarin Kasih Kasih ya Bu Kasih HP Kasih HP Oke Dan Sepeda Kok kasih sepeda juga? Bola 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 Kasih bola juga Oke Oke Jadi senang enggak viral? Senang Senang Kalau senang kita Enggak boleh malu Iya Jangan malu Ya Meskipun menurutku sih memang Ya bener kata Donny sih ya Viralnya kan Karena hal itu Karena hal Itu Jadi Ya Tapi Apalah Sudahlah Pokoknya sudah kejadian Mau ngomong apa lagi Mau ngomong apa lagi Enggak akan bisa berhenti Teman-teman kamu pasti Diparodiin terus Udah dibawa happy aja udah Ya Abdul ya? Ya Kalau teman-teman Bilang Ah kasihan Kamu juga keluar Lebih heboh lagi Ah kasihan Artinya Diterima gitu Dak ya Bukan jadi Disedihin Diterima aja Masalahnya enggak ada pilihan lain Abdul Hidup di dunia ini tuh Kadang-kadang Menolak Juga tetep aja Orang akan parodiin itu Betul ya Capek aja ngomong ke kepala sekolah Gak boleh lagi parodiin itu Keluar dari situ Tetep Tetepnya diparodiin Iya Jadi daripada Banyak orang di edukasi Gagak bisa di edukasi juga Adeknya aja di edukasi Prima aja udah Bawa happy Ya Ada bangga lah Pokoknya ibu gue terkenal Di Pergunungan Salak Se-Indonesia Se-Indonesia terkenal Oke ibu sudah dapet apa aja jadi Dari Willy Salim sudah dapet Dari tim saya Hari ini dok rencana mau kita kasih Ah udah kasih Kamu mau kasih apa Jadi kalau aku kan kemarin Udah tanya-tanya Kayak ibu butuh apa Kayak gitu-gitu kan Ibu bilang sempet pengen TV Kayak gitu kan Terus Kalau anaknya pengen sepeda TV ibu belum ada TV di rumah Gak ada Gak ada TV di rumah Oke Dan pengen sepeda Dan aku sih fokusnya pengennya Kependidikannya dok Kalau bisa kita kasih beasiswa pendidikan juga Kayak gitu Dan untuk Kalau bisa Ya tadi aku mikirannya Kalau memang henti berhenti Mendingan jualan sesuatu Mungkin nasi uduk Mungkin apa Kayak gitu kan Nah oke Lebih baik jualan sih Solutif ya Dikasih solusi ya Jadi om mau kasih apa Aku mau kasih ya Jadi Donny ini Seperti yang aku bilang tadi Dia adalah tiktoker yang sering berbagi ya Sering berbagi Aku sudah lihat platform dia Dan aku tuh Sudah beli Mengakuisisi sebagian platformnya dia Dan mengajak dia untuk kerjasama Jadi Semua kegiatan dia Itu akan disupport oleh DRL Keduli Jadi aku akan memberikan support untuk Masyarakat Menengah ke bawah ya Dibantu oleh Donny ya Kenapa Karena kan itu bukan kontenku Don Ya seperti yang kita bahas kemarin Aku kan kontenku bukan di berbagi Kontenku di edukasi Kemarin aku sempet Kayak sedikit tersakiti sih Gara-gara kayak Ada orang yang kontennya berbagi Dibilang Wah dokter Richard gak pernah berbagi Buset Gue bilang emang kalau berbagi Pasti kontenin Ya udah lah Aku kerjasama dengan Donny aja Biar dia aja yang berbagi Oke Kamu mau kasih apa Jadi gini kan Dokter udah kerjasama sama aku Untuk Kita bisa berbagi bareng Aku udah observasi Dan aku lihat Melihat kebutuhannya juga Dan Hari ini Melalui podcast ini juga Aku mau menyampaikan Kepada Ibu Sama Fitri Dan keluarga Bahwa Dari DRL Keduli Dan Kenon Berbagi Dari Kempen aku Kita mau kasih 25 juta ya Wah 25 juta ya 25 juta rupiah Makasih Makasih Ibu pernah pegang 25 juta gak Bu? Enggak Enggak Gimana perasaannya Bu? Kaget Duitnya untuk apa Bu? Biayaan sekolah Biaya sekolah Terus apa lagi? Semua Buat kebutuhannya Bu ya? Iya Boleh gak Bu? Disini ada tulisan Bu 25 juta untuk biaya pendidikan modal usaha Nah boleh gak Mas Doni minta ibunya kalau bisa Buka warung kecil di dekat rumah Gak usah ngemis lagi Mau gak? Mau ini yang minta aja Warung aja ini Warung aja kecilan dok ya Iya Warung A Kasian A Sambil joget ibu jualannya Jadi gak usah ngemis-ngemis lagi Iya Iya Ya Bu ya? Iya Adek bangga gak dapetnya? Bangga Bangga ya? Jadi nanti harus lebih gagah Bangga ya di sekolah ya? Iya Gak usah kalau dibully masuk kuping kanan keluar kuping kiri Ikut joget kalau perlu Oke? Oke Pandangan keluarga gimana Bu? Setelah viral kayak gini Dari suami bilang apa? Bilang terima kasih Adek kayak gimana? Hah? Viral kayak gini Banyak yang dateng ke rumah? Banyak Siapa aja dateng ke rumah? Salim Tetangga-tetangga sama rame gak? Rame-rame Apa kata tetangga? Wih rumahnya rame Yang kemarin itu Ada orang yang Ada 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 yang orang kotak Yang empat Pake ini Pake mic Oh pake mic siapa? Hot kiss Hah? Hot kiss dateng Seneng masuk TV Bu? Seneng Seneng masuk TV ya Mimpi apa Ibu masuk TV Bu? Mimpi bunga Mimpi bunga Ke rumah aja ini Ke rumah ibu? Ke rumah ibu? Ngapain ke rumah ibu? Ya kenal-kenalan rumahnya ini Boleh Sebenernya aku tuh seneng loh Pengen ke rumah ibu Sebenernya ada perasaanku tuh Kayak ada iri gitu ya Aku ngeliat Doni kemarin kan Ke rumah ibunya kan Rasanya tuh aku pengen datengin Pengen wawancara langsung di rumahnya Tapi Mungkin Doni yang paham lah ya Kalau ibunya Mungkin kan nggak paham Setelah kamu duduk disini Kan kamu paham Bagaimana kegiatanku Dan kesibukanku Mungkin ini jadi Wakil aja Aku wakilnya dokter Udah ketemu ibu Dan hari ini kan Udah dikasih bantuannya Dalam satu hari Aku bisa ada Empat lima agenda Kalau Jakarta Itu nggak putus-putus agendaku Jadi kalau misalnya Kayak aku pergi ke Gunung Salak Itu kayak Habis berapa banyak gitu kan Tapi aku pengen banget bu Dimana bu rumahnya bu Jauh nggak bu Jauh Berapa jam dari sini bu Tiga jam Tiga jam Tiga jam Tiga jam Tiga jam Dari sini Nek mobil Nggak nama Tara Agen 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 Dede ojek Dede ojek Dari Bogorna salah satunya Ada tempat wisata apa di situ bu Orang lewat jalan situ tempat wisata apa bu Wisata iya kasihan Hah? Kenapa kasihan? Tempat apa bu nama bu Curug Curug Tempat curug Semua wisata pencuri Apa curug? Wisata curug itu air terjun Curug si kondang Oh curug itu air terjun Curug si kondang Oh curug si kondang Curug si kondang Air terjun Iya Air terjun Ada air panas juga di situ Oh ada wisata alam Tempat wisata alam Makanya ngeliat orang-orang pada datang sana Banyak mungkin itu jadi peluang buat ibu Peluang bisnis untuk minta-minta Selain ibu ada siapa lagi bu yang minta-minta disana banyak? Banyak Banyak Ada badut Ada badut juga Dua badut ya Yah Namanya orang kecil lah bu ya Cari nafkah bu ya Tapi kalau dari dokter ngeliat fenomena ini gimana dok? Apa yang mau disampaikan juga buat ibu dan keluarga gitu Aku nggak mau nyampaikan dengan ibu dan keluarga sih Aku pengen nyampaikan dengan pemerintah sih Bahwa masyarakat ini ada Masyarakat seperti ini ada dan harus diperhatikan menurutku Ya aku nggak bisa ngomong Aku nggak bisa ngomong orang mengemis ya Kan setiap orang kan punya keterbatasan masing-masing Apalagi seperti ibu baldia ini Dengan keterbatasan umur dan lain sebagainya Dengan kesulitan ekonomi dia Pastikan Ya siapa sih yang mau kalau pengen yang nggak ngemis nggak ngemis pastikan Asal nggak jadi sindikat aja Ibu nggak ada yang suruh kan? Ada Siapa yang suruh? Bapak Iwan Yang penting nggak ada sindikat Nggak ada yang organisir Itu sih menurutku sih Karena kan mungkin gini dok ya Karena ibu nggak bisa bekerja secara formal Jadi mungkin yang bisa dilakukan seperti itu Dan tujuannya kan buat anak dok Anak itu pengen jadi dokter Oh ya? Iya Kamu mau jadi dokter? Iya Oke Seperti Kamu pengen jadi dokter? Amin Sekolah yang tinggi ya Iya Sekolah yang kacin Sekolah yang benar Supaya jadi dokter Ya Dan terus semangat ya nanti ya Kalau sudah jadi dokter nanti Jadi jangan lupa jaga mama Ya Jaga ibu ya Jaga ayah ya Oke ibu Ada lagi yang mau disampaikan ibu Dengan teman-teman Yang lagi nonton Ada 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 kasihan-kasihan ibu Dilanjutin terus sebuah ya Akhirnya ya Ibu jangan ngemis lagi tapi ibu ya Nah Don Aku pengen tanya dengan kamu Gimana kalau misalnya ibu ini Kita sudah kasih bantuan Tapi tetap ngemis Nah Kalau dari aku gini dok Aku sudah banyak banget bantu orang yang Seperti ibu Bahkan orang-orang yang aku bantu itu Memang tadinya jualan yang Semis-semi ngemis juga Cuman kan Tujuan aku datang Memviralkan juga Untuk memberi bantuan Setelah itu Ibu menjalankan bantuan itu atau enggak Menurut aku itu bukan tanggung jawab kita Yang penting kita sebagai manusia Udah memberikan rasa empati Bantuan dan kepedulian sih dok Betul, aku setuju Tugas itu Tugas kita bukan memastikan dia harus Seperti yang kita mau Tugas kita hanya membantu Setelah itu kita udah Sama kayak Ustadz kali ya Nolongin orang yang ngaku dosa Gitu pendosa Setelah itu dia Ya udah Abis itu dia mau judi lagi ya Urusan dia lah Terserah dia Mending tugas kita sebagaimana sih udah Selesai Sudah mengingatkan Sudah membantu perubatan dia Sudah membantulah pokoknya Dan misalnya gini dok Aku bukan cuman Memparodikan Banyak content creator yang membuat Studio itu untuk Memparodikan doang Tapi aku datang untuk Membantu Ya setelah itu Itu keluarganya yang bisa manage Untuk Kelanjutannya seperti apa Bukan cuman memparodikan Dan Nggak ada apa-apa Tapi menurut pengalaman kamu Kalau di Indonesia Setelah dibantu Menurut pengalaman kamu Nika kamu banyak Bantuin orang-orang kan Betul, aku beberapa Banyak bantu orang Dan memang Akhirnya ada yang kembali lagi Serius dok Ada yang kembali lagi Lalu udah aku bantu tuh Tapi Ya udah itu kan Bukan tugas aku buat Memastikan itu kan Yang penting aku udah memberi bantuan Setelah itu Biar keluarga yang jadi tanggung jawab Untuk memastikan Bantuan itu bisa Tersampaikan gitu dok Kadang-kadang memang Seperti itulah ya Zona nyamannya ya kali ya Zona nyamannya ya Yalah kita berdoa aja Ibu Ubaldia sehat Ya ibu ya Mudah-mudahan bisa Dimanfaatkan dengan baik Dananya Makasih Viralnya bermanfaat Untuk ibunya Rejeki Makasih Percaya nggak adik Abdul Kalau om ya Aku ya Om deh Om percaya banget ya Bahwa segala sesuatu tuh Nggak ada yang namanya terjadi itu Bener-bener tiba-tiba Semua itu adalah rencana dari Tuhan Semuanya itu semua Terjadi atas kanda Yang di atas Jadi Padahal ibunya Ngemis Ya semua orang ngemis Semua orang juga ada nyanyi Minta Kasian pak Kasian Tapi nggak ada yang tahu kan Kita dikasih viral seperti ini kan Ini kayak jalan dari Tuhan Suatu takdir dari Tuhan juga Rejeki dari yang di atas Dimanfaatkan saja dengan baik Oke Makasih ibu Terima kasih ibu A Kasian Terakhir bu Nyanyi bu Untuk netizen saya bu A A Kesian A A Kesian A A Kesian T T Kesian T Cukup dengan tanya Dr. Richard Tanya Dr. Richard Tengah Tengah